Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel ajul channelnya toko plastik pasar maja majasari pandeglang banten kali ini saya akan membahas perbedaan TBM dengan SP karena banyak ibu-ibu yang belum paham bagusnya pake apa TBM apa SP makanya saya disini akan membahas perbedaan SP dan TBM tapi sebelumnya silahkan like dan subscribe dulu channel ini agar selalu bisa memberikan informasi-informasi pengenalan terus sharing tentang usaha yang baru gabung silahkan di cek video-video sebelumnya sharing tentang usaha jualan plastik dan bahan kue SP dan TBM sebenarnya ini ini dari kupu-kupu semua ya produk kupu-kupu sebenarnya ini masih sama cuma terkadang kebiasaan menggunakan ada yang menggunakan enaknya menggunakan TBM dan juga yang biasa menggunakan SP sebenarnya ini sama-sama pelembut ya pelembut kue ya SP pengemulsi TBM juga pengemulsi sama-sama cuma mungkin dari yang biasa pakai TBM itu adonannya misalnya takarannya biasanya pakai TBM kadang agak kesulitan pakai SP terus sebaliknya seperti itu yang biasanya pakai SP terus kesulitan pakai TBM sebenarnya sama sama-sama pengemulsi ya pelembut kue kalau kadang ada yang nanya bagus mana ini masih satu produk otomatis sama ya sama-sama bagus setiap produksi itu pasti yang terbaik membuat yang terbaik cuma gunanya juga sama cuma faktor kebiasaan aja kebiasaan yang membuat kue itu biasanya pakai SP atau pakai TBM gitu aja sih kalau menurut saya mungkin ada teman-teman yang lebih ahli bisa menambahkan di kolom komentar mengenai SP dan TBM ini disini saya cuma memberikan sebagai tahuan saya tentang SP dan TBM ini mungkin itu aja untuk teman-teman yang mau yang nanya TBM dan SP terus yang paling laku juga yang paling laku misalnya ada juga yang nanya yang laku itu TBM apa SP ya itu semua itu sama-sama laku setiap daerah juga laku ya tapi kalau di tempat saya sendiri kebanyakan memilih SP itu perbandingannya dari 10 10 karton TBM nya itu 5 karton perbandingannya ya perbandingannya 10 10 karton SP dengan 5 karton TBM itu nanti habisnya akan sama entah kenapa yang pasti faktor kebiasaan menggunakan SP mungkin dari takaran bahan-bahan kue lainnya yang biasa pakai SP terus pakai TBM jadi ragu jadi yang udah pasti aja dia pakainya terus sebaliknya juga yang biasa pakai TBM mau menggunakan SP jadi agak-agak ragu gitu oke mungkin itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan bermanfaat video ini